Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di bengkel Excel hari ini kita akan membahas tentang latihan fungsi dari VLOOKUP oke langsung saja kita ke tutorialnya oke sobat Excel, disini saya sudah menyiapkan latihan dari fungsi VLOOKUP jadi kalau sobat Excel belum mengetahui fungsi VLOOKUP VLOOKUP ini bagaimana cara kita untuk melihat data berdasarkan vertikal lookup atau kolum ya sobat Excel jadi kita akan memulai mengerjakannya dari jenis kendaraan disini sobat Excel nah disini kan ada kode kendaraan dan juga jenis kendaraan disini ada keterangan dan disini juga ada tabel bantunya jadi disini nanti dipinta bahwa kode SM adalah sepeda motor oke langsung saja kita menggunakan dari lookupnya tersendiri kita aktifkan dengan sama dengan VLOOKUP seperti ini kita ketikan, kita tap nah lookup value nya disini adalah kode disini sobat Excel jadi adalah data yang dicari berdasarkan dari lookupnya di tabel nanti di tabel array nya setelah itu kita pindah ke tabel array dengan menggunakan titik koma seperti ini nah tabel array disini adalah tabel yang berdasarkan kode atau lookupnya tadi sobat Excel jadi kita bisa memblok keseluruhan dari tabel bantu disini bisa juga dengan tabelnya disini saja sobat Excel nanti artinya berarti disini akan dihitung kolum 1 dan juga kolum 2 sobat Excel jadi kalau sobat Excel ini masih pemula itu bisa di blok saja semua nanti agar lebih mudah memahaminya jadi disini saya akan memblok semua setelah kita blok tabel array nya semua baru kita kunci dengan tombol F4 agar nantinya tabel array nya ini terkunci dan tidak langsung ditari ke bawah ya kalau tidak dikunci oke selanjutnya kita kasihkan titik koma nah disini ada kolum index nah karena lookup tadi disini adalah kode jadi yang disini yang dicari adalah jenis kendaraan dia itu berada di kolum kedua cara hitungnya berdasarkan dari data yang kita blok pertama sobat Excel jadi disini 1, 2, 3, dan 4 disini jadi kolum index nya itu adalah 2 kasihkan titik koma lagi kita masukkan false disini sobat Excel false artinya nanti disini adalah exact math atau data sesuai dengan tabel disini sobat Excel jadi kalau true itu adalah data yang mendekati jadi kalau false itu adalah sesuai data yang akan kita masukkan disini sesuai tabelnya sobat Excel setelah itu kita tutup kurung untuk mengakhiri dari rumus VLOOKUP ini baru kita enter disini dia sudah mendapatkan hasilnya sobat Excel setelah itu baru kita tarik ke bawah atau autofill rumusnya maka semuanya akan terisi secara otomatis nah ini tadi gunanya dari kita mengkunci dengan tombol F4 jadi keseruannya bisa dari seperti ini sobat Excel selanjutnya kita akan mengejarkan disini adalah tarif per jam sobat Excel nah tarif per jam disini yaitu adalah berdasarkan kode seperti ini sobat Excel nah kita langsung saja disama dengan VLOOKUP kita panggil saja dengan tab lookupnya disini kan dari awal tadi kita menggunakan membloknya ya jadi di kode kendaraan disini kan sobat Excel tadi nah jika sobat Excel sudah mengetahui atau punya data lain itu seperti disini di kode sepeda motor disini itu bisa di klik sebagai kode utama baru kita ngasihkan titik koma nah syarat untuk memenuhi dari jenis kendaraan ini menjadi kode dari lookup itu harus di blok di jenis kendaraannya sobat Excel jadi kita tidak membloknya lagi berdasarkan kode sobat Excel setelah itu baru kita F4 titik koma nah disini adalah tarifnya adalah di kolom kedua disini sobat Excel baru kita ketikkan kedua seperti ini sorry kebanyakan dua terus titik koma jangan lupa kita pilih yang namanya false atau exact mark kita tutup kurung baru kita enter nah disini kan sama kan sobat Excel hasilnya ingat VLOOKUP itu bisa melihat dasarnya dari ke kiri ya sobat Excel jadi kalau datanya eh sorry ke kanan ya sobat Excel jadi kalau datanya ke kiri itu tidak bisa dilihat jadi kalau ngebloknya dari sini tadi kodenya berupa dari minibus itu berarti dia harus ngebloknya dari data tabel bantu sesuai dengan lookupnya sobat Excel baru kita bisa tarik untuk mendapatkan hasil otomatis seperti ini selanjutnya kita langsung ke biaya sewa disini sobat Excel biaya sewa tentu saja sama dengan lama sewa itu dikalikan dengan tarif per jam baru kita enter disini kita sudah mendapatkan biaya sewanya sobat Excel selanjutnya kita akan menuju di denda sobat Excel nah disini di keterangan denda jika lama sewa lebih dari 24 jam maka kena sesuai dari tabel dikalikan biaya sewa sobat Excel jadi kalau ada jika itu berarti kita akan menggunakan rumus dari gabungan full lookup dan juga if karena yang diminta pertama adalah jika lebih dari 24 jam berarti kita gunakan if terlebih dahulu lalu kita sama dengan kita panggil rumusnya if terlebih dahulu kita tab nah logika yang dites disini adalah lama sewa tentu saja kan disini harus lebih besar dari 24 jam terus titik koma nah baru disini kita gunakan yang namanya vlookup untuk mempercepat kerja kita sobat Excel jadi kita panggil rumusnya di vlookup seperti ini kita tab masukkan dari lookupnya yaitu adalah sesuai tadi ya sobat Excel sobat Excel bisa memasukkan dari tarif dari kode kendaraan atau jadi jenis kendaraan disini saya akan menggunakan dari jenis kendaraan disini saya klik terus titik koma kita ke tabel area nya berarti dibuat berdasarkan dari jenis kendaraan seperti ini sobat Excel baru kita kunci dengan tombol F4 kasihkan titik koma nah disini karena yang dilihat adalah denda berarti disini kita hitung jadi 1, 2, 3 jadi kolom indeknya itu adalah 3 sobat Excel baru kita titik koma lagi kita kasihkan false kita tutup untuk mengakhiri rumus dari vlookup baru kita kalikan dengan biaya sewa sobat Excel disini nah setelah itu baru kita kasihkan titik koma baru kita kasihkan 0 kalau dia tidak memenuhi kriteria dari lebih besar dari 24 jam baru kita tutup untuk mengakhiri dari rumus IF setelah itu baru kita enter maka disini akan menghasilkan dendanya sobat Excel kita auto fill rumusnya dan sudah mendapatkan denda sesuai dengan tabel bantunya sobat Excel untuk mencari jumlah bayar kita tentu saja tinggal sama dengan seperti ini biaya sewa dikurangi dengan denda kita enter terus kita tarik seperti ini sobat Excel nah sudah disini untuk total pendapatan kita gunakan sum saja seperti ini terus kita block untuk area yang dijumlahkan kita enter dan selanjutnya adalah rata-rata dari pendapatan sama dengan average kita tap kita block dari data yang ingin kita cari rata-ratanya baru kita tutup kurung dan enter maka disini kita sudah mendapatkan dari rata-rata transaksi pada hari tersebut sobat Excel oke sobat Excel itu tadi pertemuan singkat kita tentang latihan fungsi dari vlog up jadi kalau sobat Excel masih bingung dan bernasaran silahkan komentar di bawah jangan lupa untuk like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel oke sampai jumpa di pertemuan selanjutnya terima kasih granular oke trend oke oke